Intro Hai, welcome baby beauty and healthy Kembali lagi dengan aku di Ursula Kali ini aku bakal ngejelasin Cara pembuatan masker alami Dari bahan bengkoang Nah, apa aja sih kegunaannya Yaitu untuk menghilangkan Ceraut di wajah kamu Beruntusan maupun mencerahkan kulit wajah kamu Nah, gimana cara pembuatannya? Ikutin terus video ini ya Selamat menikmati Selamat menikmati Setelah maskernya kita diamkan Kurang lebih 30 menit Akan jadi seperti ini Sari-sarinya dan airnya terpisah Yang akan kita pakai itu Sari-sari yang ada di sini Airnya akan kita pisahkan Dan nanti akan dibuat Untuk bilas wajah kamu ya Selanjutnya kita pisahkan Di mangkuk kosong Nah, ini akan kita pakai Wajah kita Kita pakai sekarang Kamu bisa pakai ini Dengan kuas masker Atau langsung pakai tangan Kebetulan kuas masker aku Lagi nggak tahu kemana Jadi aku coba pakai tangan Dan ini lagi timbul jerawat Selamat menikmati Nah, ini hasil pemakaiannya ya Lalu kita tunggu sampai kering Nah, sambil tunggu Masker ini kering di wajah aku Aku mau cerita sedikit Waktu tahun 2010-an Wajah aku pernah jerawatan parah banget Dan juga beruntusan Jerawatnya juga gede-gede Akhirnya aku sempat hopeless Terus aku udah pergi kemana-mana Tetap aja Hilang sih Cuman Noda-nodanya Bekas-bekasnya Masih ada di wajah aku Akhirnya aku pakai Masker bengkoang ini Sampai sekarang Aku rutin untuk pemakaiannya Untuk teman-teman yang Bermasalah wajahnya Mungkin jerawatan Atau beruntusan Bisa dipakai Seminggu 3 kali Atau bahkan setiap hari Karena ini alami Semua jenis kulit itu Cocok untuk Masker bengkoang ini Nah, ini Teman-teman bisa lihat Udah kering Keringnya juga cepet banget Cuman 5-10 menitan gitu Ini udah boleh kamu bilas Bilas dengan air bengkoang Lalu setelah itu Didiamkan 1 menit aja Terus bilas dengan air bersih Nah, setelah pemakaian Masker bengkoang Dan sudah aku bersihkan Dengan air bersih juga Nih, kurang lebih seperti ini Tapi memang untuk memakaian 1 atau 2 kali Tidak terlihat perbedaannya Tapi kalau teman-teman Memakainya secara rutin Pasti terlihat perbedaannya Dan juga akan terlihat hasilnya lebih baik Sekian video kali ini Semoga video ini bermanfaat Buat teman-teman Dan jangan lupa di like Di komen Dan di subscribe ya See you on next video Masih ada nih Maskernya Sampai jumpa